ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya yengki charlito yengki indiazulu nah kali ini kita mau review radio lama ya radio lama ini yang saya punya ya dulu ini juga radio kalau enggak salah hadiah apa ya saya lupa ya jadi saya akan mereview sebuah radio Kenwood THK 20 Alpha jadi tenwood THK 20A ya ini radio lama tapi ya masih masih sampai oke saat ini masih oke lah ya ini radio VHF ya VHF eh ya VHF 144 MHz jadi ini radionya simple tipis ya langsung aja kita segera review ya buat anda yang belum apa belum sarapan saya akan sarapan dulu ya saya minum air putih dulu minum air putih dulu kalau biasanya kopi teh ini saya air putih dulu ya karena muda-deket puasa kita banyakin minum air putih bentar lagi kita mau masuk bulan puasa oke eh oh saya lupa bukan air putih sorry nanti kalian protes lagi bukan air putih kita ngopi dulu nih kopi beneran ini kopi beneran cuman saya tadi lupa karena saya tinggal-tinggal eh ngerjain sesuatu tadi di luar sampai saya lupa ternyata saya tadi bikin kopi ya kita minum kopi dulu udah dingin nih Alhamdulillah ya nanti Om Yudi marah ya kopinya nggak dibikin-bikin kita udah ngirim ya jadi kopinya udah saya bikin ya saya minum oke kita segera buka aja kita unboxing dan ya ini radio udah lama tapi antenanya udah enggak ada ya jadi saya ganti antena yang lain jadi antena aslinya udah enggak ada jadi saya nggak bisa ngereview untuk antenanya tapi kita ngereview radionya aja ya kalau antenanya sih kalau saya dulu cek pernah saya cek lebih diganti gitu ya karena tidak tidak match di VIF kalau saya sih dulu saya langsung ganti saya beli langsung saya ganti eh antenanya saya beli saya ganti ke sini ya maksudnya saya beli antenanya kalau radionya saya lupa itu kalau nggak salah ini hadiah apa ya saya lupa Oke langsung aja kita unboxing aja bukan unboxing kita buka boxnya kalau unboxing kan baru ini ini udah lama ini tapi ya memang kita buka box gitu sama aja ya unboxing Ayo kita buka aja boxnya dulu kita lihat radionya saya udah lama tapi cukup mumpuni radio ini ya saya suka saya juga dulu sering pakai radio ini dan karena saya takut cepet rusak makanya saya simpan karena saya sayang dengan radio ini nih ya kenwood THK 20 alpha Mari kita buka sama-sama ya jadi kalau radionya udah bulukan ya mohon maaf ya udah lama soalnya nah ini antena yang saya pakai ya nanti anda bisa lihat aja kalau kalau anda mau ganti ya sama dengan saya saya ganti ini nih nah saya ganti pakai ini RH519 ini meskipun antena dual band tapi di VHF nya bagus ya di VHF nya bagus makanya saya pakai RH519 untuk kenwood ini kita buka boxnya ini boxnya gede banget ya boxnya besar banget radionya kecil tapi boxnya sangat-sangat besar ya mungkin untuk melindungi supaya aman ya supaya aman oke ini radionya ini radionya ini radionya kita lihat radionya eh jatuh sorry kita lihat radionya radionya seperti ini nah radionya seperti ini ya di situ ada tombol PTT ada monitor monitor kemudian speaker mic ya di atas ini ada tombol volume sama on off kemudian ini dial ya dial tombol rotary di sini ada tulisannya Kenwood THK2 Alpha GVC Kenwood Corporation nah ini bukan Madin Cina ini Madin Cina nggak tahu apanya yang Madin Cina ya tapi ini GVC Kenwood Corporation ini tidak ini timbul tulisannya timbul ya timbul kemudian jadi sekali lagi ya kalau kalau Madin Cina itu biasanya aksesorisnya casingnya atau almonimnya apa casing almonimnya dan sebagian macam ya baterai juga seperti itu biasa nah di sini tertulis baterainya 1130 ya kecil sih sebenarnya memang tapi nah ini kan anda lihat sendiri ya baterainya made in Japan made in Japan assembly-nya di Indonesia oh ya ini radionya tipis eh radionya tipis eh baterainya tipis banget ya tipis ya 1130 ya kalau untuk komunikasi dengan low power ya cukup cukup lah terus dapat bell clip-nya bell clip-nya Kenwood ya ini saya jarang pakai bell clip-nya karena besar ya tuh radionya kecil tapi ininya punya space yang cukup luas jadi saya jarang pakai bell clip-nya nah ini kita juga dapat desktop charger-nya ya desktop charger-nya seperti ini untuk Kenwood ya ksc 35s ya itu dia dan disini input 12 volt outputnya outputnya 8,65 volt 0,85 ampere ya hampir 1 ampere lah cukup lumayan lumayan bagus dapat juga nah ini power supply-nya nah ini power supply-nya power supply-nya kayak punya punya V80 yang lama ya seperti ini kita simpan kita simpan aja dulu kita mau ngetes radionya kita tes radionya ya oke oke jadi disini boxnya ada tulisannya apa ya disini nih tuh ada volumenya ada beratnya ya tertulis lengkap ya kemudian ada kemudian ada sertifikatnya kenwood transfer serial TH20 oke terus ada tulisannya divisi corporation jepang jadi ini dipabrikasinya di di Cina tapi tetap RND-nya masih dari Jepang maksudnya yang yang bagian area ini masih Jepang ya seperti itu jadi jangan salah ini bukan murah ya enggak murah ini ini harganya 1 juta lebih 1 juta 250 apa 1 juta 300 sekarang ya sekitar itu saya dulu juga beli sekitar itu belum turun-turun ya ini radionya kita pasang aja pasangnya itu kalau enggak salah didorong ya didorong apa oh dimasukin ya jadi ini ditaruh dulu gini terus ditekan nah simple nah tipis banget kan tuh tuh ya tipis banget radionya dibanding ini nih saya bawa V80 ya nah dibanding ini nih tuh nah memang V80 ini baterainya besar ya baterainya 1900 nah ini kan tipis banget kan ya dibandingkan lagi dengan radion lain coba ya yang paling kecil itu apa ya nah ini saya bandingkan dengan Yesu aja saya bandingkan dengan Yesu Ft4 Ft ya 4V Ft4V Ft4V memang pendek kecil pendek kecil ya tuh tapi kalau tebalnya masih tebal Ft4 V ya tuh kan layarnya juga sama sih speakernya sama tapi ininya lebih enak ini nih ini lebih keras ini empuk 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 punya ke input empuk oke kita hidupin dulu hidupinnya ini ya hidupinnya ini ya kita hidupkan wah ini kena spread ya untuk merubah SQL tinggal kita pencet SQL nya kita rubah aja naikin ini putar dial nya ini ya sangat simpel sekali kalau untuk Kenwood ya kita kembalikan lagi ya kita kalau mau masukin frekuensi kita pencet enter dulu nah baru kita masukin frekuensi misalnya 1 4 5 6 4 eh salah mundurnya gimana ya hahaha ntar ya tentuannya 1 4 5 6 4 kosong nah kita udah masuk kesini disini menunya macam-macam ya ada banyak menu dari ee Kenwood ini dan sangat-sangat simpel jadi kalau mau step kita tinggal pencet step ya kalau kita mau lampu tinggal pencet lampu ya kan matiin ya kan gampang banget kalau mau pencet shift tinggal shift tuh plus min nanti ini diatur di ee menunya nanti ya kalau mau tune tinggal tune nih kalau kita sudah set tune nya untuk apa untuk repeater bisa itu tuh kan tinggal pencet aja kalau kita mau pindah power tinggal ini aja tuh ini berarti high ini middle ini low ya gampang banget kalau kita mau ke menu tinggal pencet menu kita putar teri apa aja yang mau di ini reset ini pon meset pon meset misalnya kita mau isi ya coba kita misi eh pon meset kita isi misalnya isinya pakai apa ini yang gini ya nah ini saya mau isi pakai call send saya putar ini aja oke putar saya isi call send saya misalnya ya saya isi yang ke charlie ye 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 mana ye nya ya itu nah ini kita cari uruf c nya dulu nah angka 2 angka 2 ya ini kita cari y lagi nah kita cari i nah z kita cari z nah itu udah ketemu z nya mana tadi nah itu udah ketemu z nya kita coba eh apa tadi menunya for message oke enter oke sekarang kita coba hidupin matiin hidupin ya tuh matiin lagi hidupin ada call send kita tuh ya kan oke sip itu sangat simpel sekali oke kemudian kalau kita cari menu yang lain ini phone message sudah beep ya ini beep yang bunyi tadi ini lock save automatic power off nah ini automatic power off kalau misalnya kita gak pakai dia mati sendiri kita tinggal pilih ya ini 30 menit ya 30 menit dia akan mati sendiri offset ini kalau kita mau pilih repeater plus minus nya offset nya berapa ya ini kita atur jadi ada offset ada different ada shift macam-macam itu tergantung radionya A-R-O nah Nero ini ada Nero Nero FM kita gak pakai Nero kita pakai white ya jadi kita off saja name ini kalau sudah kita simpan memory baru kita bisa nasi nama ya memory display name atau frekuensi ya terserah resume fox tot basial text in mic nah ini mic mic sensitive low high medium low high medium jadi mic nya kita mau pakai apa ini sementara kita pakai medium ya atau kita low aja dulu ya kita low aja ini mic nya kita pakai low low jadi enaknya Kenwood TH ee 20 ini THK 20 ini kita bisa atur ee untuk apa namanya mic nya ya ini mic lock jadi mic nya bisa kita atur ke kekuatan kekerasan mic nya jadi kalau kita mau atur nah ini baterai kita kalau misalnya ini baterai nya lion karena kita pakai baterai charge kalau misalnya kita pakai alkaline disini baterai biasa ya kita harus ubah kesini tapi ini karena kita pakai lion tetap lion nah udah itu aja ee kemudian ya ini ini memory kalau kita sudah ada memory ya keluar ada memory disini tapi kan gak ada memory yang kita isi ya tuh kosong ya gak ada memory nya seperti itu jadi kalau ini kita mau memori ya ini kita tinggal fungsi ini frekuensi ini saya mau memori kita punya fungsi nah udah masuk nih tuh udah masuk di memory 0 tinggal kasih nama kalau mau kasih nama saya kasih nama disini kita fungsi lagi eh bukan fungsi menu kita cari tadi ya memory name memory name memory name 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 nah ini kita pencet fungsi kita kasih nama misalnya saya mau kasih nama test saja gitu ya karena ini tempat kita ngetes ya ngetes saja kita kasih nama test tes tes mana Y oke SSS R ya udah itu aja cukup ya nah ini kan belum nampil ya namanya tadi belum tampil ya Oh ternyata belum tersimpan Belum tersimpan Ya kita coba lagi Belum tersimpan Mohon maaf teman-teman ya Belum tersimpan tadi Harusnya kita simpan dulu Jadi kita ulangi Harusnya tersimpan tadi Tapi kenapa belum tersimpan Nah ini harusnya sudah tersimpan Kita coba lihat Belum ya Waduh Bentar saya coba tersimpan dulu ya Oke jadi tadi harusnya kita pencet fungsi Berapa kali ya Sorry jadi gini Tadi harusnya Ini kan sudah tersimpan ya Tadi gini caranya Kita pencet fungsi lagi Pencet fungsi lagi dia sudah tersimpan Jadi dua kali pencet fungsi sudah masuk Saya pencet fungsinya sekali tadi Jadi tidak mau Nah ini sudah ada tulisannya tes ya Nah sekarang Kita mau cek powernya Power dari radio Kenwood Oh atau kita mau nge-set repeater ya Ayo kita set repeater Ayo oke Kita keluar dulu ke VFO dulu ya Ke VFO Misalnya saya mau nge-set repeater Kita masukin dulu frekuensi Inputnya ya Eh sorry Enter 1 1 6 0 1 0 0 0 Oke Sekarang saya mau masukin Eee Tune nya Tune nya Saya mau set tone nya Saya pencet menu Saya cari tone Atau offset dulu lah Offset dulu gak apa-apa Kita Disini offset Karena saya mau cepet Saya pencet fungsi Eh Offset Mau cepet Saya pencet 4 Bisa gak Oh gak bisa Oh tetap harus dari sini ya Kita cepetin dari sini Ini cukup Lumayan cepet ya Gak apa-apa Dari sini aja ini Lumayan cepet Oke Udah masuk Saya pencet fungsi lagi Offset udah masuk Sekarang Saya mau masuk ke Eee Shift Ya Shift atau Plus Apa Plus minus tadi Ya Shift ya Kita cari dulu Shift nya dimana Ah Pencetin aja lah ya Kita keluar dulu Karena lebih cepet dari sini Pencetin aja Nah Udah minus ya Nah ini tone nya Belum kita setting tone nya Jadi sekarang kita mau cari tone nya Eee Menu Cari tone Kita cari tone nya Mana ya tone nya Sebentar Itu Kode tone nya Dimana ini Kita lihat Kenapa belum ada disini Dia belum ada Belum nampil ya Oke Kalau gak ada Nampil disitu Saya akan pencet Ini tone Shell ini Kayaknya Nah Bener ya T-shell ini Untuk tone nya Kita Setelah kita pencet ini Kan udah gedip-gedip Kita cari ya Tone nya Saya coba di Standar ya Nah ini Oke sudah Tone nya Coba saya mau tes Oke Repeater sudah berfungsi Tinggal kita kasih nama Seperti yang tadi ya Jadi langkah-langkahnya itu Tadi Kita Cari dulu frekuensi input nya Setelah frekuensi input nya Shift nya berapa Atau offset nya berapa Silahkan diisi Kemudian Tone nya dihidupin Kita Cari tone shell nya Tone shell nya ini Berapa nilai tune nya ya Mau berapa heads gitu ya Setelah semua lengkap Udah Jadi Sangat simple sekali ini Radio simple banget Ya Ini saya simpan Misalnya saya simpan Saya pencet fungsi Ya Saya simpan lagi Nih Grip-grip cari nomor 2 Eh nomor 1 ya Udah Langsung memory Tuh Udah tersimpan kan Nah Udah Kedek-kedek langsung memory Udah tersimpan Ini nomor 1 tes Nomor 2 ini Oke Kita ke nomor 1 Untuk mengetes Berapa watt ini Kita coba aja Kita coba Berapa watt Keluarnya radio Kenwood ini Ini udah saya charge full ya Ini kita sudah charge full Kita akan tes Berapa watt Keluar dari Kenwood THK20 Ya Ini udah saya charge full Kita coba low-nya dulu ya Low-nya dulu Di Di frekuensi berapa Bentar Kita turunin dulu kameranya Biar mantap Hasilnya Kita dekatin Supaya charge Keliatannya Nah ini Saya akan Coba di Frequensi Center ya Bentar Frequensi Center Di 145 ya Atau 144 145 aja ya Supaya standar ya Oh sorry 145 0 0 0 Oke Ini udah low ya Ini tulisannya L Low Kita pencet Ya low sekitar Berapa itu 700 ya 700 milliwatt low-nya Kita cek SWR-nya Oke nyander Low-nya 700 milliwatt Sekarang kita pencet middle Langsung aja ini Pencet ini ya Nah middle Middle-nya 1 Ya 1,5 watt lebih 1,5 watt lebih 1,6 watt Sekarang kita pencet high-nya Ini udah high-nya Kita lihat Eh sorry low ini Ini high-nya Hilang tanda-tandanya udah gak ada semua Hilang berarti high Ya 5 watt ya Bahkan lebih 5 wattnya Ya 5 watt lebih dikit Ya Jadi kalau saya skala 5 watt Mentok tuh Ya 5 watt lebih dikit Jadi nice ya Spesifikasinya 5 watt ya 5 watt gitu ya Lebih malah Sekarang kita Coba kalau pakai Antena daipul Kita coba pakai Antena daipul Wattnya sama gak Kita tes Dengan antena daipul Dan nanti kita akan Melakukan pengujian Pak Priya Sebelum itu kita cek Sound-nya dulu Suaranya Bagus gak Kita coba lihat Kalau dengan daipul Gimana Wattnya Ya masih 5 watt SWR-nya Ya 1,1 Oke gak ada masalah Nah sekarang Saya akan mau nyoba Ngetes suaranya Karena kita ngetes suara Ya kita pakai ini aja Kita pakai ini Supaya tidak terpancar keluar Kita pakai low Saya mau pakai Untuk recordingnya Atau bukan recording Untuk mendengar suaranya Kita pakai Alinko lah dia Tidak biasa Ya ini Alinko yang Seperti biasa Kita pakai untuk Menguji Suara Ini saya Dupin Saya coba ya Satu Bentar Kita coba di 14700 ya Kita coba di 14700 Nah disini ya Saya coba disini 123 123 123 123 123 Ini mix sensitifnya Tadi Low ya Kalau gak salah Ini mix sensitifnya low Kita coba cek dulu Mix sensitifnya Mix sensitifnya tadi di low Nah ini saya coba lihat Nah ini low ya Sekarang saya kasih ke middle 123 Tambah kenceng ya Ke middle Tambah kenceng Saya kasih ke high Nih Saya ubah ke high Nah Ini mesti tambah kenceng lagi 123 Sedikit aja udah Keras sekali Jadi ini saya kecilkan Coba ya Saya kecilkan untuk mengikuti Highnya dari sini ya Ini high 123 123 Ini high Hampir pecah ya Kita kembali ke low ya Kita kembali ke low Ini saya kembali ke low Ya sudah Kita lihat Lownya 123 123 Low Low 123 Nah ini Kita gunakan Canwood dengan low Mix sensitif Saya akan coba Menggunakan Yesu Kesini Dengan Mix Low Low sensitive Low sensitive Ya Ini saya coba ya Ini Bukan mid low lagi Kalau ini gak ada gainnya Kalau Yesu langsung Yang gak ada High low mid nya Kita coba ya 12 123 123 Ini ya isu FT4V FT4V Ini Canwood Canwood THK20 Dengan low Mid sensitive Kenceng ini ya Kenceng Canwood Oke sekarang kita akan coba Menggunakan Icom 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 V80 Jadi Karena ini Radio Jepang Semuanya harus pengujiannya Dengan radio Jepang Supaya Seimbang gitu Karena dengan Radio Cina nanti Apa namanya Suaranya Pasti Akan tidak sama Jauh ya Oke Ini sekarang Saya menggunakan V80 V80 Dan Di level 80 ini Juga ada Settingan mic ya Settingan mic nya V80 ini punya Settingan mic Bisa diatur Sampai 4 Jadi ini saya pakai 1 dulu Mic nya 1 Kita coba Karena dia Arus sama dengan Canwood Saya akan coba 1 dulu Saya tes 123 123 123 123 Ini Icom V80 Itu Settingan 1 ya V80 Ini sekarang Kita coba lagi Tadi Mic sensitive Dari Canwood Low mic sensitive 123 123 Masih kenceng Canwood ya Saya naikin lagi Untuk yang V80 Untuk mic sensitive nya Aduh sorry Saya naikin ke 2 Ya Kedua Oke Sudah Saya coba 123 123 Belum bisa Menyamai Saya naikin lagi Mic sensitive nya Ke 3 Oke 123 123 Ini Sudah kenceng Ini sudah kenceng Sekali ya Jadi sudah Di atas dari Canwood ya Ini saya coba Ini saya coba Canwood 1 123 123 123 123 Ini Canwood Sekarang saya coba lagi Untuk Icom V80 123 123 Ya Sudah sama ya Ini Masuk di Low sensitive Ini masuk di Setelan nya Ketiga Saya coba Ini setelan keempat Seperti apa kerasnya Untuk yang Icom Ini sudah full 4 Ya kita lihat 1 23 Sudah kenceng banget 1 23 Jadi kalau Untuk di Icom V80 Itu Sudah sangat Kenceng Sekali Di Settingan Yang ke 4 Jadi kita Setting 3 Saja Untuk di V80 Oke Sekarang Saya akan Coba Yang jelas Kalau Yaesu ini Sudah Gak bisa Diatur Ya Yaesu Sudah segitu 123 123 Standar Standar Untuk Yaesu Nah Artinya Apa Artinya Apa Ini Artinya Kenwood ini Punya setelan Mic Keras banget Jadi kalau Anda Mau sampai Di Mic Sensitive Sampai Di Hike Ya Jelas Kenceng Sekali Ya Seperti itu Ya Teman Teman Ini Saya Sekarang Menghubungi Pak Pri Saya Akan Coba Untuk Kieso Bersama Pak Pri Ya Kita Sudah hubungi Pak Pri Sudah siap Di Frequensi Pengujian Mudah-mudahan Dia sudah Ada Di Ya Mudah-mudahan Dia ada Ini Saya pakai Low Power Pakai Mic Sensitive Fit-nya pakai Low Tadi Ya Saya Coba Panggil Yang Yang Bravo Itu Victor Serah Yang Charlie Itu Yang 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 59 Ganti Kiasal Kiasal 59 Suaranya Bantar Pak Pri Ganti Ya Cukup Tapi Belum Kalau Terima 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 Wajar Ganti Oke Kiasal Ya Kalau Gitu Saya Coba Naikin Mic Gain Saya Naikin Ganti Silahkan Silahkan Yang 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 Ganti Ganti Ya Ini Saya Naikin Pak Pri Mic Yang 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 Ada Pengaruh Ganti Ada Kenaikan Ada Nampak Jadi Lebih Menonjol Ganti Lebih Menonjol Saya Tambah Lagi Coba Pak Pri Mudah Mudah Tidak Pecah Saya Tambah Lagi Ganti Nah Ini Saya Pak Pri Gimana Ganti Tambah 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 Ganti Tidak Tidak Ganti Oh Ya Tidak Pecah Berarti Oke Kalau Gitu Ya Pak Pri Ini Pak Pak Pri Apakah Ht Kemarin Ganti Masih Di Kerdos Ganti Buka Demikian Masih Di Kerdos Ganti Oke Saya Coba Pake Middle Ini Kan Pake Low Saya Coba Pake Middle Ganti Oke Oke Pak Middle Berapa Jadi Low Nya 700 MW Sekarang Middle Nya 1 W Lebih Yang Berapa Itu Victor Cera Yang Gimana Sekarang Ganti 20 Db Kalau Saya Pake Hike Coba Ya Saya Naikin Ke Hike Silahkan Ke Hike Yang Ganti 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 Ini Saya Pake Hike Power Pak Pri Sekarang Saya Sudah Pake Hike Power Gimana Ganti 40 60 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 Ya Lumayan lah Kalau Gitu Kenwood Ini Bagus Berarti Ya Yang Gitar Itu Yang Gitar Itu Yang Bagus Itu Demikian Gede Padang Sot Tadi Geda Gede Gitu Gitu Mantap Gitu Terutama Terakhir Modulasinya Mantap Gitu Ganti Iya KSL Gitu Modulasinya Gundam Gitu Pak Pri Ganti 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 Seti Bukan Ke Dubyang Ke Dubang Terima Ada Ganti 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 KSL Bapri Ya Lumayan lah Kalo Gitu Demikian Lain Cuga Kedengaran Masih Kedengaran Suaranya policy Cuga Ganti Lain Kedengaran ! Ya K means H Oh iya, biar jauh kedengeran ya kalau untuk Kenwood ya Pak Priya, kalau bopeng kan jauh begini nggak kedengeran kan? Iya, kedengeran. Demikian, masih kedengeran, mau jelas gitu kan? Giesel, giesel Pak Priya. Coba ya, kita pakai bopeng ya. Tapi ini bopeng UVB6, saya coba ya Pak Priya. Kita bandingkan dengan bopeng, nggak apa-apa. Sekali-sekali radio high-end dibandingkan dengan radio low-end. Nggak apa-apa, kita coba aja kan. Namanya juga mencoba ya. Kita coba radio high-end disandingkan dengan radio low-end. Ya, kita coba aja. Ini kita pakai UVB6 ya, dari TAVR, UVB6. Ini kok ada, sebentar, ini saya keluar dari memory. Oke, saya keluar dari memory. Kok ada, sebentar ya teman-teman ya. Dia ada step-nya. Jadi step-nya harus saya hilangkan dulu. TX-nya saya langsung high power aja. TX-nya saya langsung high power. Kemudian, mana ini ya, sebentar. Karena ini radionya. Apa namanya ya, radionya itu... Menuh-menuhnya tidak sesimpel dari... Punyanya Kenwood. Kenwood itu di-stel cepat sekali ya. Klik-klik-klik, langsung jadi gitu ya. Saya coba. Yang ini berapa itu Victor, Sarah, Yang ini? Yang ini Charlie, Yang ini India, Sulu. Gimana Pak Pri? Sama 40. Ke 40 tadi, tapi kan 60-nya juga... Kedip-kedip juga. Tapi, modulasinya... Kalah data ini, dibanding dengan Kenwood-nya, Kak Tri. Oh iya, kiasal Pak Pri. Kiasal, yaudah nggak apa-apa. Hahaha. Ya, Pak Pri. Jauh modulasinya begitu, Kak Tri. Jauh, jauh. Dan... Kalau ini... Lebih... Stasi-nya hanya di 40. Pada signal-nya. Demikian, no media, modulasinya... Kalah. Kalau... Mudulasinya kalah. Kalau... Ya... Kalah. Kalah gitu kan, Di? Kiasal, kiasal, Ahri. Ini saya naik. Saya ke wide. Ke wide. Saya posisi... Bandwidth-nya wide. Gimana sekarang, Pak Pri? Ganti? Oke. Pake. Tone. Ya... Ini... Ini... Modulasinya lebih... Lebih ada. Nah... Nada... Nada rendahnya... Lebih ada. Kalau yang tadi... Kurang... Kelihatan. Ini sudah... Steady pass. Dan... Modulasinya sudah... Lebih baik. Mbak Lu, lebih mantap. Ganti. Oke. Kiasal, Pak Pri. Berarti oke ya. UVB6. Oke gitu, Pak Pri. Yang keberapa tuh? Peter Ceren. Yang kecal. Itu yang ke India. Ganti. Oke. Kiasal. Gitu. Ya. Sudah mantap ini. Setelah... Pada... W... Modulasinya sudah... Ya. Jadi kalau... Kita pakai... UVB6. Ternyata pakai White. Gak ada masalah. Hehehe. Kalau UVB5 harus pakai Nero. Yang... Produk akhir. Sudah... Mantap. Ganti. Kiasal, Pak Pri. Kiasal. Ya. Ini saya pakai... Taffair. Taffair. Harganya... Rp212.000. Ada... Rp215.000 atau Rp212.000 ya. Kemarin lupa. Merek Taffair begitu, Pak Pri. Ganti. Taffair. Taffair. Untuk. Ada... Taffair. Mengikuti... Di belakangnya. Kalau... Kalau mau... Apa... Bisa di setting ya. Taffair. Bisa di setting ya. Taffair. 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 manual ya Pak Pri, mantan mohon Pak Pri, kalau gitu saya tanya stand by dulu, mau menyelesaikan recording-nya oke, ya teman-teman, kita sudah menghubungi tadi Pak Pri, ya jadi kesimpulannya teman-teman ya untuk Kenwood ya, Kenwood THK20 ini, ini masih mumpuni ya masih mumpuni dan tentunya bagi Anda yang mau pakai radio ini, gak usah khawatir ya ini radio joss banget ya, radio joss banget audionya kenceng banget ya, saya jarak berapa cm tadi itu segini, masih denger ya, kalau kita pakai radio lain ya mungkin pakai Yaisu, pakai Aikom, pakai Baufeng itu, gak kalau pakai Kenwood, pakai V80 masih bisa, V80 ini juga sama dengan Kenwood THK20 ya, dia lebih kenceng juga ya, dibandingkan Yaisu ya namun kedua radio ini memang hanya single band ya, single band seperti itu, jadi ya gak bisa dipungkiri lagi kalau Kenwood memang modulasinya joss ya, tidak bisa dipungkiri lagi jadi sekali kita nyoba, gak perlu banyak embel-embel nanya ini itu pasti audionya sudah joss ya, kalau untuk Kenwood nah, terima kasih bagi Anda yang sudah menonton review saya untuk radio Kenwood ya, HT Kenwood THK20 yang sampai saat ini masih worth it untuk dibeli dan ini, saya sebenarnya sayang banget ini kalau saya pakai harian karena saya suka sekali radio ini, jadi karena ya di video-video saya sebelumnya belum ada saya review, jadi ini saya munculkan di sekarang ini mudah-mudahan belum terlambat buat Anda tonton ya, teman-teman semuanya mudah-mudahan review kali ini bagi Anda yang pencinta Kenwood bisa terobati, bisa melihat bahwa memang produk ini bagus ya Kenwood itu pasti bagus ya, tidak ada masalah dengan Kenwood memang kalau harga sih ya itu tadi, kalau dengan radio-radio Cina ya jauh ya tapi kalau Kenwood, Yaisu dan Icom yang brand-brand seperti itu itu harganya hampir mirip-mirip, jadi tidak terlalu jauh selisihnya oke, terima kasih sekali lagi Anda sudah menonton video saya tentang review Kenwood THK20 semoga bermanfaat dan bisa menjadi pertimbangan Anda untuk mencari sebuah radio yang Anda idamkan yang kicara itu yang kini ya dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya bentri, bye-bye